Sang Megatan Terajilit 13. Tahan seru Pekik Yaem Sian kepada dua orang sutenya, adik seperguruannya. Dua orang itu mundur dan Pekik Yaem Sian maju menghampiri Kita Joranu. Sekarang terimalah hukumanmu. Ciaat tanda seru kakek berpakaian putih itu mi mukul dengan telapak tangannya ke arah dada Kita Joranu yang tidak dapat menghindar lagi. Wuut, des, itu buh Kita Joranu terjengkang roboh. Akan tetapi dia teringat akan listiar ini yang sudah berdiri tak jauh di belakangnya. Dia cepat bangkit dan mundur, mengembangkan kedua lengannya seperti mi lindungi listiar ini yang kini berada di belakangnya. Dengan wajah berubah pucat sekali dan napasnya terengah-engah, kedua lengannya berdarah karena terluka dua pedang kedua orang paman gurunya tadi, dia berkata. Harap kalian jangan mengganggu wanita inilah tidak tahu apa-apa, ia tidak bersalah apa-apa. Jangan ganggu ia melihat sikap Kita Joranu seperti menantang itu. Gan Hock dan Gia M. Lun menjati penasaran dan mereka berdua menghampiri dengan sikap menganca M. Cukup, Sute, mundurlah kalian. Dia sudah terkena wetok Chiang, tangan racun api. Dalam waktu satu dua hari semua kekuatannya akan musnah dan itu merupakan hukuman yang tepat baginya, kata peki Gia M. Sion. Akan tetapi, Su Heng. Wanita itu, ia tentu sekutunya, kata Gan Hock. Jangan, Toa Susiok, paman guru tertua, jangan ganggu lini. Ia tidak bersalah apa-apa. Kalau diganggu, aku akan M. Lawan sampai mati, kata Kita Joranu sambil mengembangkan kedua tangan menahan rasa nyeri di dadanya yang membuat dadanya sesak, siap untuk M. Belalistiar ini. Wanita itu tidak mengerti ucapan mereka, akan tetapi dari sikap Kita Joranu ia tahu laki-laki yang diaku sebagai kakaknya itu agaknya mati-matian hendak M. Belanya. Sudah cukup, Sute. Mari kita pergi, kata peki Gia M. Sion dan dua orang adik seperguruannya tidak berani mimantah. Ketiganya lalu berlompatan seperti terbang cepatnya, meninggalkan tempat itu. Setelah tiga orang itu tak tampak lagi bayangan mereka, Kita Joranu juga tidak kuat lagi menahan rasa nyeri yang menusuk-nusuk jantungnya dan dia pun mengeluh panjang lalu tubuhnya terkulai dan jatuh pingsil. Dan di depan kaki Listiar ini yang tadi berdiri di belakangnya, dan dilindunginya. Melihat para musuhnya sudah pergi dan penolongnya roboh dan tidak bergerak lagi, telentang dengan muka pucat sekali dan matuh, terpejam, Listiar ini lalu berlutut dan menggoyang-goyangkan pundaki Tejo Ranung. Tejo. Tejo, iah ha ha, Tejo, sadarlah tanda serulis Tiar ini merasa bingung dan takut. Ia melihat wajah itu pucat seperti mayat dan kedua lengan itu pun terluka bacokan mengeluarkan darah. Ia merasa takut sekali kalau-kalau Kita Joranu mati. Padahal di situ hanya ada ia dan Kita Joranu lah menoleh ke kanan-kiri. Sunyi dan menakutkan sekali pada saat seperti itulah seolah Mie lihat bayangan Nismara yang kembali dari kematian untuk Mie balos dendam. Ia ingin menjerit, ingin menangis, dan kembali diguncangnya kedua pundak Kita Joranu. Kemudian ia teringat, luka di kedua lengan itu harus dicuci bersih. Ia teringat betapa suaminya, Ki Patih Narotama pernah Mie beritahu bahwa kalau ada yang terluka, yang lebih dulu harus dilakukan adalah mencuci luka itu sampai bersih, lalu Mie balutnya dengan kain bersih untuk menghentikan keluarnya darah. Seperti mendapat tenaga baru, Liz Tiarini lalu mencari daun lompong yang lebar untuk mengambil air di telaga, lalu dengan hati-hati kembali kepada Kita Joranu agar air di daun lompong tidak tumpah dan dengan air itu ia mulai mencuci kedua lengan yang terluka. Kemudian, ia mengambil sehelai kain yang ia pergunakan sebagai sapu tangan, mencoba untuk merobek kain itu menjatidua. Akan tetapi ia tidak kuat Mie lakukannya, maka ia lalu Mie pergunakan giginya yang rapi dan kuat. Digigitnya kain itu lalu dirobeknya menjadi dua dan dibalutnya luka di lengan itu. Kita Joranu mengeluh lirih. Timbul harapan dalam hati Liz Tiarini. Dia tidak mati, pikirnya dan diguncangnya perlahan kedua pun tak kita Joranu. Tejo, Tejo, sadarlah, Tejo tanda seru ia Mie manggil. Kita Joranu Mie membuka kedua matanya yang sipit itu dan Mie mandang wajah Liz Tiarini. Dengan perlahan dia mengangkat kedua tangannya, diusapnya kedua pipi Liz Tiarini dengan kedua tangannya, lembut sekali dan dia berkata dalam bahasa Cina, Mei Hwa. Mei Hwa, aku cinta padamu, jangan tinggalkan aku, Mei Hwa. Tentu saja Liz Tiarini tidak mengerti maksud ucapan itu, akan tetapi mendengar disebutnya nama Mei Hwa berkali-kali. Ia dapat menduga bahwa agaknya kita Joranu menduga ia Mei Hwa, tunangan laki-laki itu yang direbut orang, lah menjadi terharu sekati. Dapat Mie bayangkan betapa duka nestapa Mie buat pria ini hidup sengsara lahir batin. Tak tertahankan lagi ia pun mencucurkan air mata, menangis karena merasa kasihan. Tejo, Kakang Tejo, ini aku, Liz Tiarini, aku, Lini, mendengar ucapan bahasa daerah ini, agaknya pikiran kita Joranu yang belum sadar betul masih terbawa hanyut oleh kenangannya tentang kekasih atau tunangannya dulu, maka dia pun berkata lirih. Jangan tinggalkan aku, jangan. Liz Tiarini memegang kedua tangan laki-laki yang dianggapnya seperti kakaknya itu, menggenggamnya dan dengan air mati menetes-netes ia berkata. Tidakkah, Kakang Tejo, aku tidak akan meninggalkanmu sebelum ada bantuan datang. Liz Tiarini yang masih menggenggam kedua tangan kita Joranu yang baru setengah sadar itu sama sekali tidak tahu bahwa saat itu ada dua pasang meds mengamatinya dari jarak yang tidak berapa jauh. Kedua orang itu bukan lain adalah Kipatih Narotama dan Lasmini Seperti kita ketahui, Kipatih Narotama telah menyuruh seorang penduduk di sebuah dusun kaki gunung lawu sebelah timur yang bernama Sukarti untuk pergi menghadap Kipatih Narotama dari kerajaan Kahuripan. Dan Mim beritahukan bahwa Seng Putri Liz Tiarini berada di telaga sarangan. Sukarti menunggang kuda dan agar dipercaya oleh Kipatih Narotama, Sukarti Mim bawa sebuah cincin yang biasa dipakai oleh Liz Tiarini. Setelah Sukarti berhasil menghadap Kipatih Narotama dan menyampaikan kabar itu, dapat dibayangkan betapa girang rasa hati Kipatih Narotama. Akan tetapi sebaliknya Lasmini yang ikut mendengarkan ketika Sukarti Mim bawa berita itu, diam-diam merasa terkejut, kecewa dan juga gelisah sekali, lah mencoba untuk mimompa keterangan dari Sukarti, akan tetapi Sukarti yang memang tidak tahu menahu akan halnya Putri Liz Tiarini dan hanya Mim bawa perintah itu, tidak dapat menceritakan apa-apa. Haini Mim buat Lasmini menjadi semakin gelisah dan menduga-duga apa yang telah dilakukan Nismara dan apa yang telah terjadi. Bagaimana Mungin Liz Tiarini yang telah dilarikan Nismara dengan tujuan ke selatan, ke daerah kerajaan Parang Siluman, tiba-tiba kini bisa berada di telaga sarangan di Gunung Lawu? Kipatih Narotama, ditemani Lasmini, segera menunggang kuda dan bersama Sukarti mereka berangkat ke Gunung Lawu. Karena kuda tunggangan kedua orang bangsawan ini jauh lebih baik daripada yang ditunggangi Sukarti, apalagi karena keduanya juga lebih tangkas menunggang kuda, Maka ketika tiba di jalan tanjakan yang berat, Lasmini dan Narotama dapat lebih dulu tiba di telaga dan mereka dapat melihat ketika Liz Tiarini miah nangisiki tejaranung. Melihat pemandangan ini, sejenak Narotama tercengang dan hatinya mengandung penuh pertanyaan. Akan tetapi Lasmini sudah menjeb ikan bibirnya yang mungil dan merah, berkata lirih. Sungguh mi malukan sekali, tidak pantas, mi langgar kesusilaan, tak pernah kubayangkan ia dapat mi lakukan perbuatan kotor dan hina ini. Kipatih Narotama yang sedang bimbang ragu melihat pemandangan itu, tidak tahan mendengar bisikan Lasmini. Yang seolah api yang menyulut dan mi bakar hatinya. Maka dia lalumi manggil istrinya dengan nada suara mengandung teguran. Dia jeng Liz Tiarini, Liz Tiarini yang masih mi megang kedua tangan kita Jorano itu terkejut dan menoleh, akan tetapi ia tidak melepaskan pegangannya karena memang tidak ada perasaan bersalah sedikitpun di hatinya. Akan tetapi melihat Lasmini datang bersama suaminya, ia berseru, suaranya mengandung tangis, si sayang tadi dan juga karena girang dan terharu melihat suaminya sudah datang menjemputnya, bercampur kemarahan melihat Lasmini. Kakang Mas Narotama. Berhati-hatilah dengan wanita itu. Yang menculiku adalah Nismara dan yang menyuruhnya adalah Lasmini. Itu Liz Tiarini menudingkan telunjuknya ke arah muka Lasmini. Lasmini mi membentak marah. Liz Tiarini, jangan asal mi membuka mulut kau. Mana buktinya, mana saksinya kalau betul Nismara yang menculitmu atas suruhanku, mana suruh Nismara menghadap di sini dan mengaku. Huh, engkau mi lempar fitnah setelah tertangkap basah, ya? Jelas bahwa engkau telah melarikan diri dengan laki-laki itu, engkau mi larikan diri bersama kekasihmu itu dan kami melihat sendiri betapa engkau berkasih-kasihan dengannya. Laki-laki Jahanam itu harus mampus, mencemarkan nama baik Kipatih Narotama yang terhormat dan mulia. Dan engkau juga istri tidak setia dan nyeleweng, tidak pantas dibiarkan hidup. Hai, tanda seru Lasmini sudah melangkah maju dan mendorongkan kedua tangannya ke arah Liz Tiarini dan Kita Joranung. Ia tidak mau tanggung-tanggung dalam penyerangannya karena ia mengambil keputusan untuk sekali pukul mim bunuh Liz Tiarini dan laki-laki itu. Mumpung ada kesempatan dan ada alasan. Pikirnya, Kipatih Narotama pasti tidak dapat mengampuni istrinya yang menyeleweng, berjina dengan laki-laki lain. Si Uut, tak tanda seru tubuh Lasmini tergetar, pukulannya mim balik sehingga ia agak menggigil sedikit. Ajib pukulannya tadi memang dasyat sekali, berhawa dingin karena itu adalah aji ampak-ampak yang dapat mim buat darah dalam tubuh lawan mim deku kalau terlanda pukulan ini. Akan tetapi sebelum pukulan itu mengenai sasaran, dari samping Narotama menangkis dengan dorongan tangan dan tiupan angin dasyat menangkis pukulan itu tadi. Kakang Mas Narotama, mengapa paduka menangkis pukulanku dan melindungi perempuan yang menyeleweng itu? Jelas bahwa ia menjatuhkan fitnah atas diriku dan ia telah melakukan penyelewengan. Apakah semua yang tampak ini bukan merupakan bukti? Dan paduka masih melindunginya. Mustahil paduka lebih percaya ia daripada aku tenang dan bersabarlah, dia jeng. Kalau ada persoalan sebaiknya dibicarakan dulu, kata Narotama yang menahan kesabarannya walaupun hatinya juga terbakar oleh pemandangan yang menimbulkan cemburu itu. Paduka memang selalu melindungi listiar ini dan menyudutkan saya. Lebih baik aku pulang saja setelah berkata demikian, Lasmini cepat memutar tubuhnya dan lari menuruni lereng, lalu melompat ke atas punggung kudanya dan dilarikan cepat meninggalkan tempat itu. Narotama menghela nafas panjang lalu sekali melompat dia sudah tiba di dekat listiar ini yang masih berlutut dekat tubuh kita Joranu yang belum sadar betul. Kakang Mas, agaknya paduka juga meragukan kesetiaan saya, listiar ini menangis lirih. Lini, kenapa engkau menangis tanda tanya-tanya kita Joranu dengan suara lirih, lalu ia melihat kipatih Narotama. Maka dengan pandangan mati heran dia bertanya, dan siapakah kisana kini, lini tanda tanya kak Ting Tejo, Ini adalah junjunganku, suamiku, Gusti Patih Narotama dari kerajaan Kahuripan, kata listiar ini sambil melepaskan tangan kita Joranu, akan tetapi tetap saja berlutut. Mendengar ini, kita Joranu bangkit duduk dan hendak berdiri, akan tetapi dia jatuh terduduk laki lalu bersilah. Gusti Patih, hamba Tei Olanu menghatulkan sembah, kipatih Narotama dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang bicaranya pelu ini bukan orang pribumi dan sedang dalam keadaan luka dalam yang parah dan keracunan. Duduk sajalah, Andika terluka. Dia jeng listiar ini, aku tidak akan membiarkan hatiku terseret oleh prasangka buruk dan cemburu, asal engkau cepat menceritakan apa artinya semua ini aduh, kakang mas, biarlah para dewata mengutuk hamba sekiranya saya berdusta kepada paduka. Ketika itu, saya sedang duduk seorang diri di pondok dalam taman seperti biasa, setelah saya memotongi bunga yang sudah layu dengan tank pisau dapur. Tiba-tiba muncul Nismara dan entah mengapa dia berubah seperti iblis. Dia hendak mim bawa saya pergi. Saya menyerangnya dengan pisau dapur, akan tetapi dia dapat meringkus saya dan memanggul saya lalu membawa saya lari, himm, ke parat Nismara. Mengapa dia berani berbuat seperti itu kata Narotama karena dia pun merasa heran karena biarpun Nismara pernah dihukum karena perbuatannya yang kurang baik, Namun selama ini ta MPA-nya sudah berubah baik dan setia. Dia mim bawa saya berlari terus sampai beberapa hari lamanya. Saya hanya dapat berdoa, memohon perlindungan Seng Hyang Widi dan agaknya doa saya terkabul karena selama beberapa hari itu dia sama sekali tidak pernah mengganggu saya. Kemudian dia amim bawa saya sampai ke pegunungan ini. Baru setelah tiba di sini dia berusaha untuk mengganggu ku. Dia mengaku bahwa dia melakukan ini atas perintah Lasmini, Kakang Mas, Narotama mengerutkan alisnya. Akan tetapi dia adalah seorang yang bijaksana, tidak mudah begitu saja terpengaruh keterangan sepihak. Dia percaya bahwa Listiar ini tidak mungkin berbohong, akan tetapi Jahana M. yang bernama Nismara itu mungkin sekali berbohong dan menjatuhkan fitnah untuk mengadu domba. Hiem-em, lalu bagaimana tanyanya? Pada saat yang amat gawat itu, munculah Kakang Tejoranu ini, eh, nama aslinya adalah T. T, Listiar ini merasa sukar sekali mengingat nama asli Ki Tejoranu. Melihat ini Ki Tejoranu menyambung. Nama asli hamba adalah Ndejiaulan, Gusti Patih, Narotama mengangguk-angguk. Tahulah diakini bahwa laki-laki itu adalah seorang bangsa Cina dari sebuah negeri yang jauh di seberang lautan. Teruskan ceritamu, dia jeng, saya mengubah nama yang sukar disebut itu Minjadi Tejoranu, Kakang Mas dia muncul pada saat yang gawat itu dan dia membebaskan saya dari kekejian Nismara. Jahanam itu mi larikan diri, akan tetapi dia datang lagi bersama dua orang kawannya dan mereka hendak merempah saya lalu mengeroyok Kakang Tejor. Saya menyebutnya Kakang karena dia menganggap saya sebagai atik sendiri, Kakang Mas. Kakang Tejor berhasil mim bunuh Nismara dan dua orang penjahat yang lain mi larikan diri, Hiem-em. Sayang si keparat Nismara itu telah tewas sehingga dia tidak dapat menjatuhi saksi apakah benar yang menyuruhnya berbuat jahat itu adalah dia jeng Lasmini. Begitulah menurut pengakuan Nismara, Kakang Mas. Kakang Tejor ini adalah penolong saya. Kalau tidak ada dia, tentu saya sudah mati, tak sedih saya hidup lebih lama lagi kalau saya di jamah pria lain teringat akan dekwaan Lasmini yang kotor dan menghina tadi. Listiar ini tak dapat menahan keluarnya air matanya lagi, namun ia menahan tangisnya. Akan tetapi, kenapa dia sekarang terluka separah ini? Tanya Narotama, menahan kerinduannya kepada istrinya. Sebetulnya sudah sejak tadi dia ingin merangkul dan menghibur istrinya, menyatakan kegembiraan hatinya mendapatkan istrinya dalam keadaan selamat. Namun keadaan dan dakwaan Lasmini tadi mi buat dia terpaksa menahan perasaannya. Saya sendiri tidak mengerti urusannya, Kakang Mas. Ada muncul tiga orang asing, Kakang Tejo dan mereka bicara dalam bahasa yang tidak ku mengerti, lalu Kakang Tejo dikeroyok dua di antara mereka, kemudian yang seorang lagi mi mukulnya dan Kakang Tejo masih tetap mi lindungi saya dari tiga orang itu. Setelah mereka pergi, Kakang Tejo lalu roboh pingsan. Dia sendiri yang dapat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Ki Tejo Ranu, coba ceritakan apa yang telah terjadi dengan dirimu. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang Cina dan bagaimana engkau dapat berada di sini dan apapun urusanmu dengan tiga orang yang mi buatmu terluka ini, dengan suaranya yang lemah lirih karena menahan rasa nyeri di dadanya, dan ucapannya yang peluh, Ki Tejo Ranu lalu bercerita tentang dirinya yang tersiksa melarikan diri dari negeri Cina karena mi bunuh putra seorang bangsawan yang mi bunuh kedua orang tuanya. Betapa kemudian bangsawan itu menyuruh gurunya sendiri dan dua orang paman gurunya untuk mengejarnya. Gulu dan paman gulu menemukan saya di sini. Saya mi lawan akan tetapi kalah dan gulu mi mukul saya. Pukulan ini akan mi lenyapkan semua kekuatan saya. Audh, Ki Tejo Ranu yang mi maka es adirinya bercerita banyak itu terkulai dan roboh pingsan laki. Melihat ini, listiar ini bangkit berdiri dan menubruk kedua kaki suaminya. Duh, Kakang Mas. Ampunkan saya, saya bersumpah tidak ada hubungan kotor antara saya dan Kakang Tejo. Dia, dia seorang yang baik budi dan sopan, Kakang Mas. Saya berhutang budi, berhutang nyawa padanya. Percayalah, Kakang Mas dan mohon paduka suka menolongnya untuk membalas budi kebaikannya kepada saya. Narotama tidak dapat menahan rasa cinta kasihnya yang sudah menggelora sejak tadi. Dia mengangkat tubuh istrinya itu, mendekap dan menciuminya. Dia jeng, dia jeng listiar ini. Dijauhkan Seng Hyang Widih kiranya aku dari perasaan cemburu dan teidak percaya kepadamu. Kasehan engkau telah menderita sengsara selama beberapa hari ini karena kealpaanku. Akan tetapi Hyang Widih agaknya telah memunculkan orang ini untuk menolongmu. Sekarang aku mengerti mengapa engkau begitu menyayangnya seperti seorang kakak sendiri. Dia memang patut mendapatkan kasihi sayangmu, dia jeng, Kakang Tejo seorang yang sengsara hidupnya, Kakang Mas. Kehilangan orang tua yang terbunuh, kehilangan tunangan yang dirampas orang, kehilangan adik kandung yang hilang tak diketahui di mana. Setelah dia tahu bahwa saya adalah istri paduka dan telah mengandung, dia lalu menganggap saya sebagai pengganti adiknya yang hilang itu, listiar ini Mi Melaki Tejoranu sambil menangis dalam rangkulan suaminya, hatinya penuh kebahagiaan karena suaminya tidak termakan oleh hasutan lasmini tadi. Minggirlah dulu, dia jeng, biar akan kucoba untuk menyembuhkan dia. Mendengar ucapan ini, listiar ini demikian gembiranya sehingga ia mencium pipi suaminya dengan mesra sebelum Mi lepaskan rangkulannya dan ia lalu duduk di atas sebuah batu tidak jauh dari situ untuk menonton suaminya mengobati Kitejo Ranu. Narotama berjongkok dan Mi meriksa tubuh Kitejo Ranu. Luka kedua lengannya itu tidak berarti, akan tetapi ketika dia Mi membuka baju Mi meriksa dada, dia terkejut bukan main. Ada bekas tapak lima jari tangan di dada itu yang kulitnya seperti terbakar dan dada itu terasa panas bukan main. Setelah Mi meriksa sejenak, tahulah Narotama bahwa Kitejo Ranu telnih terkena ajik pukulan yang amat ampuh, pukulan yang mengandung hawa panas seperti api. Narotama mengambil tongkat pusaka tunggul manik yang tergantung di pinggangnya. Dia Mi main ge sengaja Mi membawa tongkat pusaka ini untuk berjaga-jaga kalau-kalau listiar ini ditemukan dalam keadaan keracunan seperti tempoh hari. Dan ternyata kini tongkat itu memang dibutuhkan, walaupun bukan untuk mengobati listiar ini. Khasiat tongkat tunggul manik adalah terutama untuk menyedot keluar segala macam racun dari tubuh manusia. Narotama menggunakan tongkat itu, menggosok-gosokkan ke dada Kitejo Ranu. Perlahan-lahan, tanda tapak lima jari menghitaem di dada yang kulitnya kekuning-kuningan itu perlahan-lahan hilang, tinggal hawa panas itu saja yang masih terasa. Kipatih Narotama yang sakti Mandraguna lalu menempelkan telapak tangan kirinya ke dada Kitejo Ranu, menggunakan kekuatan saktinya untuk mendorong dan mengusir hawa panas itu dari dalam tubuh Kitejo Ranu. Beberapa saat kemudian, hawa panas itu pun terusir keluar dari dalam dada Kitejo Ranu dan dia mengeluh perlahan lalu membuka kedua matanya. Ketika diami lihat betapa kipatih Narotama berada di dekatnya dan menempelkan tangan yang terasa dingin sejuk di dadanya, dan mendapat kenyataan. Betapa luka di dalam dadanya sembuh sama sekali, dia menjatik kagum bukan main. Tian, ya Tuhan, Paduka telah menyembuhkan hamba, Kitejo Ranu segera bangkit duduk dan berlutut sambil menyembah ke arah kipatih. Paduka sungguh seolah yang sakti Mandela guna dapat menyembuhkan akibat pukulan tangan lacun api. Paduka telah menyelamatkan nyawa hamba Narotama tersenyum, bangkit berdiri dan mengangkat kedua lengan Kitejo Ranu agar bangkit berdiri pula. Listiar ini merasa girang sekali, lah menghampiri dan memegang tangan Kitejo Ranu. Ah, syukur engkau telah dapat disembuhkan, Kitejo Ranu dengan halus merenggutkan tangannya dan milangkah ke belakang, lalu mimbungkuk dengan hormat kepada listiar ini. Gusti puteli, seolang seperti hamba tidak pantas berdekatan dengan Paduka. Maafkan hamba yang selama ini kulang hormat kepada Paduka, kata-kata pelu itu diucapkan dengan nada hormat, namun dalam suaranya terkandung kepedihan hati. Ah, kakang Kitejo, jangan begitu. Engkau bagiku tetap kakang Kitejo Ranu yang baik hati dan aku tetap lini bagimu kata listiar ini, kini mendekati suaminya dan mimegang tangan suaminya, seolah minta dukungan pendapat suaminya. Kipatih Narotama tersenyum. Garwaku, istriku, benar, Kitejo Ranu, manusia hanya dibagi menjatai dua golongan, yaitu manusia yang berbudi baik penyembah sengh yang widi dan manusia yang beratak jahat penyembah setan. Harta, kedudukan, kekuatan dan kepandaian tidak masuk hitungan. Engkau adalah seorang manusia berbudi baik, sudah. Sepatutnya kalau Garwaku menganggap engkau seorang kakak, Hayaa, Gusti Patih, Paduka telah menyelamatkan nyawa hamba, hamba menghatulkan terima kasih, Kitejo Ranu. Engkau pun telah menyelamatkan nyawa Garwaku, semua pertolongan itu datang dari kekuasaan sengh yang tunggal, yang maha esa, mi lalui engkau dan aku, maka mohonilah kita menghaturkan terima kasih kepada sengh yang widi saja, Kitejo Ranu mimbungkuk dan menyembah. Paduka amat bijaksana, Gusti, hanya sayang sekali engkau telah terlanjur mimbunuh Nismara, Kitejo Ranu. Andai kata tidak, tentu dia dapat menceritakan yang sebenarnya mengapa dia melakukan perbuatan terkutuk menculik dia jeng listiar ini dan mimbawanya sampai di sini, kakang mas, penjahat itu sudah mengaku bahwa dia milakukan itu atas perintah lasmini, kata listiar ini. Ki Patih Narutama tersenyum. Itu hanya pengakuannya, dia jeng, dan kini dia tidak ada sehingga aku tidak dapat mimah KSA dia mengaku terus terang. Tidak ada bukti dan saksinya bahwa dia jeng lasmini yang menyuruhnya. Tidak adil kalau kita mengambil kesimpulan bahwa pengakuan penjahat itu benar. Bisa saja dia sengaja melempar fitnah untuk mengadu domba. Ketahuilah bahwa sejak engkau hilang, dia jeng lasmini berusaha mati-matian untuk mencarimu, mendengar ucapan suaminya, listiar ini menghela nafas panjang. Ia sendiri sudah yakin bahwa keterangan atau pengakuan Nismara itu benar. Hamba serahkan kepada kebijaksanaan paduka, kakang mas, mendengar nada kecewa dalam suara istrinya, Narutama merangkulnya. Kita Joranu juga melihat suasana itu dan dia berkata, Gusti Puteli, apa yang dikatakan Gusti Patih itu bijaksana dan benal sekali. Menuduh olang tanpa bukti dan saksi itu namanya fitnah. Kita Joranu, kalau engkau mau, mari ikut dengan kami ke Kauripan dan aku akan memintakan pangkat bagimu kepada Seng Prabu. Orang seperti engkau ini butuhkan kerajaan kami, kata Narutama sambil menatap wajah yang kuning sekali itu. Wajah itu kini menjadi kuning dan tidak wajar, semua itu merupakan akibat dari luka oleh pukulan Hwe Tokchia, tangan racun api, tadi. Kita Joranu memberi hormat. Terima kasih, Gusti. Akan tetapi, hamba lebih suka melantau dan bebas dari semua ikatan, Kipatih Narutama tentu saja tidak dapat memakai S.A. dan dia memaklumi pendirian orang itu. Dia tahu Kita Joranu adalah seorang yang berjiwa petualang. Dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, bahkan untuk kembali ke kampung halamannya di tanah airnya sana dia tidak berani. Dia sudah kehilangan segala galanya dan hal ini membuatnya putus asa dan tidak tertarik laki akan segala urusan duniawi. Dia hanya ingin menyendiri di tempat-tempat yang sunyi seperti di telaga sarangan itu. Dia M.D.A.M. Narutama merasa ibah kepada Kita Joranu. Kepada orang yang tertekan jiwanya seperti ini, dia tidak dapat menawarkan apa-apa. Maka, dia pun berpamit dan ketika berpamit, listiar ini memandang Kita Joranu dengan kedua mata basah. Engkau tidak mau ikut ke Kauripan, kakang Tejo? Kalau begitu, selamat tinggal dan jaga dirimu baik-baik, kakang. Sebaiknya, engkau pindah saja ke tempat lain, jangan tetap tinggal di sini karena kalau orang-orang jahat itu datang lagi, Kita Joranu tersenyum mengangguk. Jangan khawatir, Gusti Puteli, saya akan pergi Milantau. Selamat jalan dan semoga paduka hidup bel bahagia. Suami istri itu pergi meninggalkan Telaga, kemudian berboncengan kuda dan perlahan-lahan menuruni lareng Gunung Lawu. Semua punggawa kepatihan Mi nyambut kembalinya listiar ini dengan gembira karena lenyapnya Seng Puteri itu sungguh membuat semua punggawa menjadi gelisah. Memang sebelum sukar didatang Mi bawa cincin Seng Puteri dan mengabarkan bahwa listiar ini dalam keadaan selamat di Telaga Sarangan, Narotama sudah menduga bahwa Nismara tentu tersangkut dengan peristiwa hilangnya istrinya itu. Hal ini dapat diketahui karena Nismara juga tidak dapat ditemukan jejaknya dan tak seorang pun mengetahui kemana perginya. Namun, Kipatih Narotama tidak menghukum keluarganis Mara yang terdiri dari ibunya dan dua orang adiknya karena mereka dianggap sama sekali tidak tahu menahu akan perbuatan Nirmara yang kini telah tewas itu. Kembalinya listiar ini Mi buat semua orang gembira, kecuali Narotama sendiri yang terkejut Mi lihat bahwa Lasmini tidak berada di kepatihan. Beberapa orang dayangnya hanya mengatakan bahwa Lasmini yang pergi bersama Kipatih Narotama itu kembali seorang diri beberapa hari kemudian akan tetapi pada hari itu juga lalu pergi lagi. Narotama Mi manggil Sarti, wanita berwajah buruk bertubuh tinggi besar yang menjadi pelayan pribadi Lasmini. Sarti, ceritakan kemana Gusti Puterimu pergi dan kenapa pergi. Engkau pasti tahu karena engkau adalah pelayan pribadinya, kata Kipatih Narotama. Sarti Mi nyembah lalu menjawab. Kaam Indihan, benar, Gusti, hamba adalah pelayan pribadi Gusti Puteri. Akan tetapi Gusti Puteri hanya bicara sedikit paada hamba. Sekembalinya seorang diri Gusti Puteri hanya muun, menangis, dan berkata bahwa tidak ada gunanya beliau tinggal di sini karena sudah tidak dipercaya lagi. Patih Narotama mengerutkan alisnya yang hitam tebal berhentak golok itu. KMM, lalu kemana perginya dia bertanya dan maklum bahwa Lasmini agaknya merasa sakit hati dengan peristiwa di telaga sarangan itu. Ia merasa tidak dipercaya, bahkan dituduh menyuruh Nismarami membunuh Listiarini. Beliau hanya mengatakan bahwa beliau hendak pulang. Entah yang dimaksudkan pulang ke Bukit Junggring selaka tempat tinggal Gusti Nagakumala, ataukah ke Istana Parang Siluman, apa yang kau ketahui selanjutnya hanya itulah yang hendak ketahui. Gusti, setelah mendapat keterangan dari Sarti, Ki Patih Narotama sering melamun mimikirkan Lasmini. Harus diakuinya, bahwa dia tidak dapat melupakan selir tercinta itu, kecantikan dan kelembutannya, kemanjaannya, semua kemesraan yang diberikan wanita itu dengan kejelitaan wajahnya, dengan keindahan tubuhnya, kepadanya dengan cinta yang menggebu-gebu. Akan tetapi, Narotama tidak segera mengambil keputusan begitu saja. Dia ingat akan perasaan Listiarini, maka malam itu diajaknya Listiarini bicara tentang Lasmini. Dia jeng, ketika Seng Prabu mengutus Akumi Minang kedua orang putri kerajaan Parang Siluman itu, dasar utamanya adalah untuk menghapus permusuhan antara kerajaan di pantai Laut Selatan itu terhadap kerajaan Kahuripan. Kemudian setelah berhasil, Lasmini oleh Seng Prabu dihadiahkan kepadaku. Kini timbul persoalan ini sehingga Lasmini agaknya pulung ke Parang Siluman. Kalau ku diamkan saja dan hal ini terdengar oleh Seng Prabu, sungguh amat tidak enak bagiku, dia jeng. Seolah aku tidak mendukung keinginan Seng Prabu untuk berbaik dengan Parang Siluman. Dia jeng, apakah engkau tetap menuduh Lasmini yang mengutus Nismara untuk menculikmu? Listiarini bukan seorang wanita yang pemarah, melainkan seorang yang berhati lembut lami maklumi kedudukan suaminya, maka ia berkata dengan halus. Kakang Mas, setelah mendengar semua keterangan paduka betapa Lasmini ikut sibuk mencari saya, dan tidak ada tanda-tanda, tidak ada bukti atau saksi bahwa ia yang benar-benar menyuruh Nismara menculik saya, maka saya pun tidak yakin bahwa ia bersalah. Saya menyesal telah membuat ia marah dan meninggalkan kepatian, Kakang Mas. Kalau begitu, engkau mau minta maaf kepadanya bahwa engkau pernah menuduhnya bersalah. Listiarini menghela nafas panjang demi kebahagiaan paduka dan demi kepentingan kerajaan kahuripan, saya mau milakukan apa saja, Kakang Mas. Baiklah, saya bersedia minta maaf kepadanya, akan tetapi saya harap paduka bersikap adil, yaitu ia pun patut minta maaf kepada saya karena ia telah menuduh saya berbuat jina dengan Kakang Tejoranu, kipatih narutama mengangguk-angguk. Itu cukup adil, dia jeng. Kalian berdua agaknya hanya salah duga dari salah paham saja. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyusul diajeng Lasmini dan mengajaknya pulang ke kepatian, demikianlah, pada keesokan harinya, berangkatlah kipatih narutama ke kerajaan parang siluman karena dia telah mengirim penyelidik dan mendapatkan keterangan bahwa putri Lasmini berada di kerajaan pantai laut selatan itu. Kipatih narutama naik sebuah kereta untuk menjemput selirnya itu. Kedatangannya disambut dengan ramah dan hormat oleh Ratu Durgamala, yaitu Ibu Lasmini dan Mandari. Setelah upacara penyambutan dan menyatakan maksud kunjungannya, sambil dia M.D.A.M.K.L. Kipatih ini merasa heran dan juga kagumi lihat betapa Ibu dari Lasmini yang sudah berusia 40 tahun lebih itu masih tampak seperti putri-puterinya, seperti sebaya dengan Lasmini, Kipatih. Narutama lalu dipersilakan masuk ke keputaran untuk menjumpai Lasmini yang sudah menanti dalam kamarnya. Narutama dipersilakan masuk oleh para dayang ke dalam sebuah kamar yang luas dan indah, bersih dan berbau harumi lati, bunga kesukaan Lasmini. Ketika dia masuka, dia melihat selirnya itu rebah menelungkup di atas pembaringan dan menangis perlahan. Mukanya ditanamkan dalam bantal dan pundaknya regoyang-goyang. Tubuh yang indah padat itu bergoyang perlahan, Mim buat hati Seng Patih dipenuhi kerinduan kepada selir terkasih ini. Dia menghampiri lalu duduk di tepi pembaringan, disentuhnya pundak Lasmini dengan lembut. Dia jeng, Lasmini tetap menelungkup dan tangisnya kini terseduh-seduh. Beberapa saat lamanya Narutama Mim biarkan Lasmini menangis, dan setelah tangis itu agak merda, ia memegang pundak selirnya dan berkata lagi dengan lembut. Dia jeng, jauh-jauh aku datang menjemputmu, mengapa engkau tidak keluar menyambut kedatanganku, malah berdiam dalam kamar dan menangis di elusnya tengku kindah dengan anak rambut melingkar-lingkar itu karena rambut yang hitam panjang itu digelung ke atas. Biasanya, belayan seperti ini amat disukai selir itu. Akan tetapi sekali ini, Lasmini menggerakkan tubuh menjauh tanpa mengubah posisi tubuhnya yang menelungkup, akan tetapi terdengar ia berkata agak ketus namun lirih karena mukanya terbenam ke bantal. Mau apa paduka datang kes ini? Mau apa mengunjungi hamba yang rendah dan jahat ini Narutama tersenyum? Dia jeng, tentu saja aku datang untuk menjemputmu. Mari kita pulang ke Kadipaten, dia jeng, apa perlunya hamba kembali ke sana? Hamba sudah tidak dipercaya lagi. Bukankah hamba orang jahat yang menyuruh Nismara menculik garwa paduka? Dia jeng, Lasmini, aku tidak pernah menganggap engkau seperti itu, tiba-tiba Lasmini bangkit duduk. Gerakannya menggeliat dari tidur menelungkup menjadi duduk ini tampak begitu indah karena mim perlihatkan gerakan tubuh yang meliuk dan lemah gemulai, juga padat dengan lekuk lengkung yang sempurna. Wajannya tampak mim bayangkan kesedihan, matanya sayu, rambutnya sebagian terjuntai, akan tetapi dalam keadaan seperti itu, kecantikannya bahkan semakin menonjol. Hal ini tentu saja lebih diperkuat oleh perasaan rindu dalam hati Narotama. Mungkin paduka tidak, akan tetapi kakang Mbok Listiar ini menuduh hamba begitu lami lempar fitnah kepada hamba, bibir yang mungil merah segar itu meruncing dan tampak minantang. Itu adalah kesalahpahaman belaka di ajeng. Yang menjatuhkan fitnah adalah Jahanam Nismara yang telah mati itu. Sayang dia telah mati, kalau tidak tentu akan kuhukum seberat-beratnya, mendengar bahwa Nismara telah mati, hati lasmini menjadi lega dan girang sekali, namun perasaan itu sama sekali tidak tampak pada wajahnya yang tetap sedih. Dengan matinya Nismara, maka tuduhan itu tidak ada artinya, tidak ada saksinya dan rahasianya tetap tertutup bagaimanapun juga, berita tentang kematian Nismara ini membuat ia sedemikian girangnya sehingga ia tidak dapat berbicara untuk sejenak lamanya. Sudahlah, dia jeng. Kita lupakan saja hal-hal yang terjadi di telaga sarang itu dan marilah kembali dengan aku kekepatian. Engkau masih cinta kepadaku seperti aku mencintaimu, bukan narutama kini merangkul dan lasmini balas merangkul sambil mimbenamkan mukanya di dada seng patih. Tanpa mengangkat muka dari atas dada suaminya, lasmini berkata lirih, seperti merajuka. Hamba hanya mau kembali dengan satu syarat, kakang mas, narutama mengelus dan mimbelai punggung selirnya. Katakanlah, apa syaratmu itu kalau hamba sudah sampai di kepatian, kakang mbok listiar ini harus minta maaf kepada hamba. Dengan begitu kesalahpahaman ini baru dapat hamba lupakan, narutama tersenyum. Hal itu sudah diaduga sebelumnya, maka sebelum berangkat menjemput lasmini dia sudah minta janji istrinya untuk minta maaf kepada lasmini. Tentu saja. Akanku suruh ia lasmini. Minta maaf kepadamu. Betul, kakang mas? Ah, baru senang hatiku dan lasmini menerima dengan penuh kepasrahan bahkan menyambut hangat ketika narutama menciumnya. Akan tetapi, dia jeng. Untuk membuat ketegangan antara kalian berdua benar-benar mencair, engkau pun sudah sepantasnya minta maaf pula kepada dia yang listiar ini. Dengan demikian hubungan kalian akan menjadi akrab, hamba. Minta maaf kepada kakang mbok listiar ini. Untuk apa narutama tersenyum? Dia jeng, engkau juga mempunyai hutang kepadanya, engkau menuduh ia melakukan penyelewengan dan berbuat jina dengan kita joranu, akan tetapi kita melihat sendiri HMM, tampaknya saja begitu, akan tetapi sesungguhnya, kita joranu itulah yang telah menyelamatkannya wadi ajeng listiar ini dari tangan si Jahana M. Nismara. Narutama lalu menceritakan apa yang diketahuinya tentang kita joranu dan apa yang dialami listiar ini. Dapat dibayangkan betapa jengkelnya hati Lasmini terhadap Nismara. Baru sekarang ia tahu bahwa Nismara telah menghianatinya, tidak laksanakan perintahnya, tidak membawa listiar ini ke selatan, ke daerah kerajaan Parang Siluman. Melainkan mim bawanya jauh ke barat, lah menjadi lebih gemas lagi mendengar bahwa listiar ini urung di perkosa Nismara karena tertolong oleh kita joranu ke parat itu. Akan tetapi tentu sajalah tidak emperlihatkan apa yang bergolak dalam hatinya. Aha, begitukah, kakang mas? Kasihan kakang mbok listiar ini yang mengalami nanyak penderitaan, masih kusangka yang bukan-bukan lagi. Baiklah, setelah tiba di sana, hamba akan minta maaf kepadanya, demikianlah, Lasmini kembali ke Kadipatan Kauripan. Dengan sikapnya yang amat pandai membawa diri ia berbaik dengan listiar ini sehingga garwapat Mipatih ini pun terkecoh dan sejak itu menganggap Lasmini seorang yang ramah dan baik hati. Namun, dilubuk hatinya, Lasmini merasa penasaran sekali, lah harus mim balas denda em karena semua usahanya yang gagal itu ia anggap sebagai kekalahannya yang mim malukan. Apalagi ketika ia mendengar bahwa adiknya, Mandari yang menjadi selir Seng Prabu Erlangga, juga sebegitu lama belum berhasil sama sekali. Seperti juga Lasmini, ni Mandari juga berhasil mim buat Seng Prabu Erlangga terlena dan terbuai oleh rayuan dan sikapnya yang serba menyenangkan. Mandari juga pandai sekali mim pergunakan segala kecantikan dan keindahan bentuk tubuhnya untuk mim buat Seng Prabu Erlangga jatuh dengan cinta berahi yang mengebu-gebu. Namun, Seng Prabu Erlangga juga merupakan seorang yang arif dan bijaksana. Walaupun dia tidak mampu mengekang nafsu berahinya yang berkobar dibangkitkan oleh kecantikan Mandari, namun dia tetap waspada dan tahu benar bahwa cinta di antara dia dan selirnya itu hanyalah merupakan cinta, nafsu berahi semata. Jiwa mereka tidak pernah saling bersentuhan. Oleh karena itu, dengan kesaktiannya, Seng Prabu Erlangga juga selalu menjaga agar hubungannya dengan selir terkasih ini jangan sampai menghasilkan seorang keturunan. Dia sama sekali tidak menginginkan keturunan dari Mandari. Seng Prabu Erlangga telah memiliki seorang permaisuri, yaitu Putri Sekar Kedaton, Putri dari Mendiang Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa, dan seorang selir terkasih dan setia bernama Diah Untan. Dari kedua orang istrinya itu, Seng Prabu Erlangga telah mendapatkan dua orang putra. Ketika Diah Mi Minang dua orang putri Ratu Kerajaan Parang Siluman, bukan semata karena dia mendengar akan kecantikan dua orang putri itu, melainkan terutama sekali demi menjaga agar permusuhan antara kerajaan kecil itu dan Kauripan dapat dipadamkan dan terdapat perdamaian. Akan tetapi setelah Diah Mi Milih Mandari menjati selir dan menyerahkan Lasmini kepada Narotama, dia segera tenggelam ke Dala M pengaruh yang teramat kuat dari kecantikan dan kepandaian Mandari mengambil hatinya. Dala M waktu singkat Mandari menjadi selir yang tersayang. Hal ini sebetulnya dianggap wajar saja oleh Seng Permai Suri dan juga oleh selir Diah Untari yang setia. Pada zaman itu, Raja Manakah yang tidak memiliki banyak kisteri? Dan wajar kalau Seng Prabu Erlangga amat menyayang Mandari, selir baru itu karena selain darah itu seorang putri, yaitu putri Ratu Kerajaan Parang Siluman, juga memang putri itu cantik jelita dan amat menggairahkan baik Seng Permai Suri maupun Diah Untari sama sekali tidak merasa cemburu atau khawatir, apalagi mereka berdua masing-masing telah mempunyai seorang putra. Memiliki putra ini berarti merupakan pengukuhan dan penguatan kedudukan mereka. Juga penguatan hubungan mereka dengan Seng Prabu Erlangga. Putra Seng Permai Suri diberi nama Pangeran Samarawijaya yang pada waktu itu sudah berusia dua tahun, ada pun putra. Diah Untari diberi nama Pangeran Budidharma dan berusia satu tahun, ni Mandari ni memang berhasil ni buat Seng Prabu Erlangga mabuk kepayang dan tenggelam dalam lautan asmara, terpesona oleh kecantikan dan daya tariknya yang amat kuat. Akan tetapi ia kecewa sekali karena semua usahanya untuk mengacau keluarga Seng Prabu Erlangga selalu menemui kegagalan. Usaha pertama Mingadu Domba Seng Prabu Erlangga dengan Kipatih Narotama sudah menemui kegagalan. Maka hatinya selalu merasa tidak senang. Apalagi melihat betapa para madunya, Seng Permai Suri dan Diah Untari masing-masing telah mempunyai seorang putra sedangkan ia sendiri belum ada tanda-tanda hamil, hatinya menjadi semakin kesal. Kalau ia hendak mim bunuh Seng Prabu Erlangga, memang kesempatannya banyak sekali karena Seng Prabu Erlangga seringkali terlena dan tertidur pulas dalam pelukannya. Dalam keadaan seperti itu ia akan mudah dapat mim bunuh raja itu. Akan tetapi ada dua hal yang membuat ia tidak mau melakukan atau mencobanya. Pertama, ia tahu betapa Sakti Mandraguna Seng Prabu Erlangga sehingga ada kemungkinan usahanya untuk mim bunuh gagal, dan kedua, diam-diam ia sendiri mabuk kepayang dan jatuh cinta kepada pria yang menjadi suaminya itu. Seng Prabu bukan saja Sakti Mandraguna, akan tetapi juga tampan, gagah, dan pandai dalam molah Aesmara, pendeknya seorang pria yang sukar dicari bandingnya. Karena itu, ia mimutar otak untuk mencari care lain untuk menghancurkan dan melemahkan kerajaan kahuripan. Akan tetapi sebelum ia mendapatkan care, terbaik untuk memenuhi keinginannya, datang persoalan lain yang membuat hati Mandari menjadi semakin penasaran dan marah sekali. Berita itu adalah berita tentang peminangan yang diajukan Seng Prabu Erlangga terhadap Putri Sri Baginda Raja Sriwijaya, telah diterima dan Seng Putri dari Sriwijaya itu akan segera datang, dijemput oleh pasukan yang dipimpin sendiri oleh Kipatih Narotama. Juga pernikahan ini merupakan suatu tindakan untuk menjalin perdama Ion dengan kerajaan besar Sriwijaya itu, seperti halnya pernikahannya dengan Mandari. Hanya bedanya, karena Mandari hanya Putri Ratu Kerajaan Parang Siluman yang merupakan kerajaan kecil saja, maka Mandari hanya menjadi seorang selir. Adapun Putri Kerajaan Sriwijaya yang merupakan saingan Mataram sejak dulu dan merupakan kerajaan besar, dinikahi secara besar-besaran dan diangkat menjadi permaisuri kedua setelah Seng Permaisuri yang dahulunya Putri Sekar Kedaton, Putri Mendiang Raja Teguh Dharma Wangsa. Hal inilah yang membuat hati Mandari menjadi semakin panas. Biarpun ia amat disayang Seng Prabu Erlangga dan Seng Prabu lebih sering mengajak ia menemaninya tidur, namun tetap saja ia hanya seorang selir. Di atas ia masih ada Seng Permaisuri yang kedudukannya tentu saja lebih mulia dan lebih dihormati semua penggawa dan rakyat kahuripan. Bahkan lama sikalah dalam hal kedudukannya dibandingkan selir Diah Untari karena Diah Untari telah mempunyai seorang putra dan merupakan selir terdahulu atau tertua. Juga Diah Untari adalah putri dari Mendiang Pangeran Sepuharda Gutama yang masih kakak tiri berlainan ibu dengan Mendiang Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa dan telah diangkat menjadi patih oleh Raja yang masih saudara tirinya itu. Baru menghadapi dua orang saingan ini saja dia sudah merasa berat untuk berebutan pengaruh, dan sekarang malah ditambah datangnya seorang permaisuri kedua. Seng Prabu Erlangga menyambut kedatangan Seng Puteri dari Sriwijaya yang nama lengkapnya adalah Sri Sanggrama Wijaya Dharma Prasadatung Gadewi. Untuk menghormati Seng Puteri, tentu saja terutama sekali untuk menyenangkan Sri Baginda Raja di Sriwijaya, Seng Prabu Erlangga mengadakan pesta besar-besar untuk merayakan pernikahannya dengan putri Sriwijaya itu. Bahkan perkawinan Agung yang mempersatukan dua kerajaan besar itu kemudian ditulis oleh Pujangga Empu Kanwa sebagai kitab kekawin Junawi Waha yang mengisahkan pernikahan Seng Arjuna dengan seorang bidadari bernama Dewi Supraba, setelah Seng Arjuna lulus dari segala macam cobaan ujian berupa godaan berat dalam pondok pengasingannya melakukan tapa berata. Pesta besar diadakan selama tujuh hari tujuh malam dan bukan hanya istana Kauripan yang merayakan pesta pernikahan besar-besaran ini, bahkan seluruh rakyat juga ikut merayakannya. Akan tetapi kalau semua orang bergembira dan berpesta pora, dua orang merasa ngelangsa. Mereka memang ikut juga berpesta dan tampak gembira, namun semua itu hanya sandiwara. Di dalam hati mereka, Lasmini yang datang sebagai tamu bersama keluarga Kipatih Narotama dan Mandari yang bertindak sebagai keluarga cuan rumah yang empunya kerja, kedua orang kakak beradik kini merasa penasaran dan marah sekali. Setelah perayaan berjalan tiga hari, Mandari berpamit kepada Seng Prabu Erlangga untuk beristirahat karena merasa lelah dan ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk melepas rindu dengan kakaknya, yaitu Nilasmini yang datang sebagai tamu. Kedua orang puteri jelita ini lalu mengundurkan diri dan tak lama kemudian mereka sudah berada dalam sebuah kamar. Mereka berdua bercakap-cakap kini kamar itu dan menutup pintu dan jendela-jendela. Biarpun semua jendela dan pintu sudah tertutup rapat, dua orang kakak beradik itu masih bicara lirih agar jangan sampai pembicaraan mereka terdengar orang lain. Aduh, bagaimana ini, Mbak Kayu Lasmini? Apakah keadaan kita terus begini saja? Sampai sekarang kita belum juga dapat melakukan sesuatu yang berarti. Ah, tentu kita akan menjatuhi buah tertawaan di parang siluman, semua orang akan mengira kita karena keenakan sini lalu melupakan tugas dan tidak berbuat apa-apa kataman dari Gemas. Lasmini mengepal kedua tangannya dengan gemas. Aku pun merasa gemas sekali, Mandari. Usahaku berulang kali tak pernah berhasil. Bahkan paling akhir ini aku telah berhasil menyuruh orang menculik listiar ini, akan tetapi sial, ada saja orang yang menyelamatkannya sehingga ia dapat bertemu kembali dengan kipat Tihna Rotama. Malah nyaris rahasiaku terbuka. Sekarang ini, apa rencana memandari begini, Mbak Kayu Lasmini? Kita tahu bahwa dengan pernikahan Seng Prabu Erlangga dengan Putri Sriwijaya ini, maka kedudukan Kauripan menjadi semakin kuat karena dia dapat menarik kerajaan Sriwijaya menjatik keluarga. Maka, hal ini harus kita cegah dengan jalan membunuh Putri Sriwijaya itu sehingga Raja Sriwijaya tentu akan marah dan timbul permusuhan antara Kauripan dan Sriwijaya, HMM, kurasa rencana itu baik sekali, akan tetapi pelaksanaan, SSTTT Tandasru Mandari memberi isyarat dengan telunjuk di depan bibir sehingga Lasmini tidak melanjutkan ucapannya yang berbisik itu. Mereka berdua mendengar langkah kaki lewat di depan kamar dan setelah langkah itu tidakkah terdengar lagi, Mandari berkata, Itu tadi tentu langkah pengawal yang meronda. Bicara di sini tidak amen, Mbak Kayu. Sebaiknya kita masuk ke taman saja dan bicara di sana dapat dilakukan dengan leluasa karena tidak ada orang lain yang mungkin dapat mendengar kita. Mari Mandari lalu mengajak Lasmini masuki taman sari, taman istana yang indah dan luas. Taman ini lebih indah daripada taman kepatian dan di sana sini diterangi lampu warna-warni. Agaknya taman itu pun dihias dalam rangka pesta pernikahan yang meriah itu. Dua orang puteri itu dimasuki taman dan Mandari mingajak kakaknya untuk duduk di sebuah tempat peristirahatan terbuka. Tempat itu berpayon namun tanpa dinding dan di situ terdapat meja kursi ukiran indah, perabot-perabot hiasan dan juga digantungi. Sebuah lampu. Di sekitar, bangunan peristirahatan itu pun diterangi lampu sehingga kalau ada orang mendekati tempat itu, mereka akan dapat melihatnya. Setelah kedua orang puteri itu duduk berhadapan di bangunan mungil itu dan Mie mandang ke sekeliling, yakin bahwa di sekitar tempat itu sunyi tidak ada orang lain, mereka lalu melanjutkan percakapan yang tadi terpotong. Mandari, bagaimana Kera melaksankan rencanamu itu? Kurasa pelaksanaannya tidak mudah, bahkan berbahaya sekali, memang tidak mudah, Mbak Kayu Lasmini, akan tetapi mari kau bantu aku mencari jalan yang baik. Selain itu, masih ada rencana lain yang sudah lama ingin kulaksanakan akan tetapi belum juga menemukan Kera, terbaik, rencana apa itu begini, puteri Sriwijaya itu akan diangkat menjadi permaisuri kedua. Akan tetapi sekarang, permaisuri pertama telah mempunyai seorang putera berusia dua tahun, yaitu Pangeran Samarawijaya yang tentu saja sebagai putera pertama permaisuri akan menjadi putera mahkota. Nah, kalau saja putera ini dapat dibunuh, Mandari, hati-hati kau. Rencanamu itu lebih berbahaya lagi dan amat sukar dilaksanakan bisiklos mini. Tiba-tiba terdengar suara pria yang lirih namun terdengar jelas di telinga dua orang puteri itu. Sebagai orang-orang sakti, dua orang puteri itu segera mengetahui bahwa suara itu diucapkan lirih, namun didorong tenaga sakti sehingga dapat mencapai telinga mereka dengan cukup jelas. Duhai sepasang puteri juwita yang cantik jelita dan sakti mandraguna mengapa risau kalau di sini ada hamba yang akan membuat terang semua perkara yang menggelapkan hati paduka. Lasmini dan Mandari sudah melompat berdiri dengan sigapnya dan siap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Mereka terkejut sekali ketika tiba-tiba saja muncul seorang pria muda yang keluar dan balik batang pohon sawo yang tumbuh tak jauh dari tempat peristirahatan itu. Tempat orang itu bersembunyi begitu dekat dan tentu dia tadi telah mendengar semua percakapan mereka. Akan tetapi dari mana datangnya laki-laki ini? Bagaimana dia dapat tiba dan bersembunyi di balik batang pohon itu? Padahal kalau dia datang, tentu sebelum tiba di situ mereka berdua sudah melihatnya. Lasmini dan Mandari mempunyai pikiran yang sama pada saat itu. Laki-laki ini harus dibunuh karena di alas satu-satunya orang yang tadi mendengarkan percakapan mereka sehingga mengetahui rahasia mereka. Ini berbahaya sekali hai i i tanda seru dua orang puteri yang ketika duduk bercakap-cakap tadi tampak cantik jelita dan lemah gemulai, kini tiba-tiba berubah tangkas sekali. Keduanya sudah mi lompat keluar, bagaikan melayang dan keduanya sudah menyerang laki-laki itu dengan pengerahan tenaga sakti mereka karena mereka memang menyerang untuk mi bunuh. Dari tangan-tangan mungil halus itu menyambar hawap pukulan yang amat dasyat, menyerang ke arah tubuh laki-laki yang tiba-tiba muncul itu. Akan tetapi laki-laki muda itu tidak menjatih gentar. Dia pun menggerakkan dua tangannya menyambut dan menangkis serangan dua orang puteri itu. Wuut, dos tanda seru dua orang puteri itu terkejut bukan main karena tubuh mereka terpental ketika serangan mereka bertemu dengan tolakan pemuda itu. Ternyata laki-laki muda itu memiliki tenaga saktif yang amat kuat. Kini pemuda itu berdiri tepat di bawah sinar lampu sehingga kedua orang puteri itu dapat melihat wajahnya dengan jelas dan keduanya tertegun. Pemuda itu masih muda, paling banyak. 21 tahun usianya, tubuhnya tinggi tegap, matanya lebar dan tajam mencorong, hidungnya mancung, mulutnya mengandung senyum ejekan dan penampilannya gagah. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengenalnya, maka Lasmini dan Mandari sudah siap untuk menyerang lagi karena orang itu merupakan bahaya besar bagi mereka. Akan tetapi pemuda itu sudah milangkah maju dan mengangkat kedua buah tangannya ke atas seperti hendak mencegah Mirka melakukan serangan. Perlahan dulu, harap paduka ketahui bahwa hamba bukanlah musuh, melainkan seorang sahabat yang datang hendak mim bantu agar apa yang paduka berdua rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Mendengar ini, dua orang puteri itu saling pandang dan Lasmini yang tertarik oleh ucapan pemuda itu cepat bertanya, siapakah handika dan apa maksud ucapanmu tadi hamba bernama Linggajaya, murid Bapak Guru Sengresi Bajera Sakti, Sengresi Bajera Sakti, penasihat Kerajaan Wengker. Lalu apa maksudmu datang mim masuk kita men ini tanya Mandari sambil menatap wajah tampan pesolek itu dengan kagum. Baiklah Semini maupun Mandari memiliki dasar watak matuk keranjang, akan tetapi selama ini mereka dua belum melihat adanya kesempatan untuk menuruti geirah nafsu yang mim perbudak mereka. Apalagi, suami mereka merupakan pria-pria yang tampan gagah, yang cukup mim menuhi kehasan mereka yang selalu bergelora. Hamba menerima perintah Seng Adipati Adama Panuda, Raja Kerajaan Wengker untuk mim bantu paduka berdua dalam usaha mengacau dan mie lemahkan kerajaan kahuripan, ah, baik sekali kalau begitu. Akan tetapi, Linggajaya, kita tidak ada kesempatan untuk berunding karena Andika tidak. Boleh terlalu lama di sini. Kalau sampai terlihat seorang prajurit pengawal yang meronda, bisa celaka kataman dari Linggajaya tersenyum. Harap paduka jangan khawatir, Gusti Puteri. Tadi hamba mim masuki taman juga tidak ada yang dapat melihat hamba. Kalau ada orang datang, hamba dapat mim pergunakan aji panglir nutan dan tidak ada yang dapat milihat kehadiran hamba di sini. KMM, bagaimana kami bisa yakin bahwa Andika tidak hanya mim bual kalau kami tidak milihatnya sendiri? Tiba-tiba Lasmini berkata. Linggajaya kembali tersenyum, kemudian dia berkata, Kalau begitu, harap paduka berdua buktikan sendiri sekarang dia telah mengerahkan ajiannya, yaitu aji panglir nutan. Tiba-tiba tampak halimun tebal menyelubungi tubuh pemuda itu dan kedua orang puteri itu pun tidak dapat milihatnya lagi. Mereka berdua merasa kagum sekali dan biarpun mereka mim perhatikan dengan pandang macu mereka, tetap saja pemuda itu tidak tampak. Tiba-tiba Lasmini merasa ada tangan mengusap lengannya dengan sentuhan mesra dan ada nafas hangat terasa pekat sekali dengan tengkutnya. Tahulah dia bahwa pemuda itu dengan ajiannya yang hebat telah melakukan hal ini kepadanya dan ini hanya mim punyai satu arti, yaitu bahwa pemuda itu tertarik sekali kepadanya seperti juga ia yang tertarik kepada Linggajaya. Dua orang puteri itu lalu mim perlihatkan pula kesaktian mereka. Keduanya bersedakap dan mengerahkan kekuatan batin mereka untuk mim buyarkan aji panglimutan itu dan perlahan-lahan halimun itu pun makin menipis dan tampaklah Linggajaya sudah berdiri di dekat mereka sambil tersenyum manis. Hebat paduka berdua mimang sakti dan dapat mim buyarkan ajian hamba, akan tetapi para prajurit pengawal biasa itu tidak akan mampu mim lakukan itu karenanya, harap paduka jangan khawatir dan harap suka. Mim beri petunjuk, apa yang harus hamba lakukan agar rencana gusi putri mandari tadi dapat dilaksanakan dengan baik, HMM, Andika juga sudah mim kenal nama kami tanya Lasmini. Linggajaya mim mandang kepada Lasmini, tersenyum dan pandang matanya jelas mim perlihatkan perasaan hatinya terhadap selir patih ini. Tentu saja hamba sudah diberitahu dan mengenal paduka berdua, Gusti putri Lasmini yang menjadi garwaki patih narutama dan gusti putri mandari yang menjadi garwaseng prabur langga paduka berdua adalah kakak beradik putri-putri gusti ratu kerajaan parang siluman yang bertugas untuk menyingkirkan raja dan patih kahuripan, atau mengadu domba di antara mereka, atau mengusahakan apa saja agar kerajaan kahuripan menjadi lemah. Bukankah demikian seperti yang hamba dengar benar sekali, Linggajaya? Nah, kalau begitu, dengarlah baik-baik. Aku mim punyai rencana, hamba tadi sudah mendengar akan kedua rencana paduka itu, gusti putri. Kalau menurut hamba, hamba dapat bertindak sebagai pedang bermetu dua, sekali bergerak mendapatkan dua hasil yang baik, apa maksudmu Linggajaya tanya Lasmini dengan tertarik? Begini, maksud hamba. Kalau hamba sudah diberitahu tentang tempat, waktu atau saat yang tepat untuk bertindak, hamba dapat membunuh pangeran kecil itu dan sekaligus diusahakan agar yang disangka melakukan perbuatan itu adalah Seng Puteri dari Sriwijaya. Masuk di akal kalau Puteri Sriwijaya itu ingin melenyapkan putera pertama yang akan menjadi putera mahkota itu, bukan? Tentu saja dengan keinginan agar kelaka, kalau ia melahirkan seorang putera, puteranya itu yang akan menjadi pangeran mahkota. Dengan demikian, sekali bertindak, mendapatkan dua hasil. Pertama, kematian pangeran pertama itu tentu akan merupakan pukulan hebat bagi keluarga Seng Prabu Erlangga Dan kedua, kalau Puteri Sriwijaya dituduh melakukan pembunuhan dan diitindak, maka kerukunan antara Kauripan dan Sriwijaya menjati rusak. Ah, bagus sekali Lasmini berseru girang dan yami mandang kepada pemuda itu dengan sinar matu yang mengandung kegairahan. Pemuda seperti inilah yang dapat dijadikan sekutu, juga patut untuk menjadi teman untuk memuaskan gairahnya yang berkobar. Linggajaya tersenyum dan menyambut pujan Lasmini itu dengan pandang matu yang penuh arti pandang matu yang merayu dan seolah dengan pandang matanya itu dia membelai tubuh selir kepatahan itu. Sekarang tinggal Gusti Puteri Mandari yang dapat memberi petunjuk kepada hamba tentang kera, tempat dan saat hamba harus bertindak karena tentu saja paduka yang lebih mengetahui aku keadaan dalam istana ini, kata Linggajaya.